Menghabiskan lebih banyak orang terkaya di Inggris, Kim Stanley Robinson mengatakan, setiap miliarder adalah kegagalan politik. American Corporate Lites membayar 2 dolar kaper kepala untuk makan dengan Xi Jinping China. Ksolidae Boy, bintang TikTok Rusia pingsan di atas panggung, setelah pemberitahuan draft. Nicky Minaj menyebut dirinya seorang pecandu, setelah menjadi bergantung pada percocet yang ditentukan untuk RAM, karena ia juga mengungkapkan operasi plastik baru-baru ini, dalam wawancara Oltelolon Fogwe. Pejabat AS mengatakan, aset Rusia BQ tidak akan dikembalikan, sampai Moskow membayar rekonstruksi Ukraina. Anatoly Prizenko, dugaan sponsor bintang-bintang DVD Semprot di Paris, mengklaim tindakan itu ditujukan untuk mendukung orang-orang Yahudi. Kepala hukum OneCoin CryptoQuan mengaku bersalah atas penipuan. Celsius muncul dari kebangkrutan dengan rencana pembayaran yang disetujui. Rilis by CEO SafeMoon berlangsung setelah otoritas federal mengutip, risiko penerbangan. Di Kanada, pemegang hipotek 2,2 juta akan menghadapi guncangan suku bunga, dalam dua tahun ke depan, kata CMHC. Karena hutang dengan produsen pisang di Bolivia, itu dan negara-negara lain menganalisis berhenti menjual buah-buahan. Listrik 160 dolar K, 60 mil per jam mini-plane dengan AI Copilot, ditujukan untuk miliarder superhatch sebagai pengganti jet ski. John Wick, Chad Stahelski mengatakan acara TV yang lebih sinematik, non-continental sedang dikerjakan, seperti halnya proyek anime. Star Trek, prodigi musim satu datang ke Netflix pada hari Natal. Musim Oscar kembali ke jalur dengan kesepakatan Saavtra yang memungkinkan aktor untuk berkampanye. The Wanda Wise, untuk membintangi thriller Imajiner untuk Bloom Hose, Leon Skate. House of Usher mengklaim streaming nomor satu, menggusur setelan. Stars Girl Only Gats, Spartacus, House of Asher dari Stephen S. Dagnig, Seth Nick Tarabay kembali. Michael J. Fox berbicara dena, penelitian terobosan untuk penyakit Parkinson. Mantan aktor Home and Tewai Johnny Rufo meninggal, berusia 35 setelah pertempuran kanker otak. Robert De Niro mendapati tidak bertanggung jawab dalam persidangan sipil diskriminasi gender, tetapi perusahaan aktor harus membayar mantan 1,2 juta dolar yang dibantu pembaruan. Ocasio-Cartes memperingatkan kekhawatiran tumbuh di antara para pemilih muda atas penanganan gedung putih terhadap Israel sebagai orang di seluruh A.S. Hang Posters of Hamas Sandura, yang lain merobohkan mereka. Lul menilai bahwa penahanan orang berhasil di Gaza adalah pembalasan oleh Israel. Dilaporkan, merayakan kerumunan meneriakan slogan Nazi di Harvest Festival di Pomerania Barat. Jerman berjanji untuk membuat militernya tulang punggung pertahanan di Eropa. UE memberikan bahan peledak mencari anjing dan drone kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan, tiga pemimpin teratas Hamas bernilai 11 miliar dolar. Israel menuntut tindakan dari empat outlet berita internasional atas kehadiran jurnalis di tempat pembantaian. Israel menuntut tindakan setelah jurnalis dilaporkan bergabung dengan Hamas masakri. Outlet berita menyangkal pengetahuan sebelumnya tentang serangan Hamas di Israel. IDF membuka saluran untuk Gazans untuk melaporkan pelanggaran kemanusiaan Hamas. Selama tinggal, Gamakro, majalah ikonik ditutup. Pemilik Tumblr mengkonfirmasi pergeseran situs dari melonjak ke kecil dan fokus. Isabel dimatikan, memberhentikan staff dalam keputusan menyiksa, kata perusahaan induk. Ethereum, naik di atas 2 dolar dan 10 senka, seperti file BlackRock untuk Ethereum dengan Nasdaq. Secaes mengatakan untuk membuka pembicaraan dengan Grace Chalet di spot Bitcoin. Internet Push, CEO Krustetek Upstart Bitwise, dituduh menipu 100 juta dolar dari investor. Di Afrika Selatan, tahanan menang hak untuk menggunakan laptop drizzle mereka. Alexandria Ocasio-Cartez dan Marjorie Taylor Green Unite, dalam dorongan untuk membebaskan Julian Asange. Lyle Foster mengambil istirahat dari sepak bola karena kesejahteraan mental, Burnley mengkonfirmasi. Andrew Conway pensiun dari rugby profesional. Polisi menyelidiki, apakah Iran berada di belakang upaya pembunuhan pada Vidal Quadras. Baru-baru ini, Alejo Vidal Quadras terluka parah setelah ditembak di wajah di tengah jalan di lingkungan Salamanca di Madrid. 14 Pakistan ditangkap karena kegiatan teror di Spanyol. Irak berjuang untuk menggagalkan serangan proksi Iran sebagai retorika abstas. Kelompok yang didukung Iran, dilaporkan melakukan serangan baru di pangkalan Harir. UM lempar berat di belakang rencana Siprus untuk mengirimkan bantuan ke Gaza. Emmanuel Macron menolak rencana Israel untuk zona aman di Gaza Selatan. Gedung Putih mengatakan Israel setuju untuk mendapatkan jeda setiap hari 4 jam dalam pertempuran Gaza. Ukraina siap untuk berkompromi sebelum keputusan UE tentang meluncurkan pembicaraan keanggotaan. Kulebah Ukraina melempar negaranya sebagai aset untuk UE. Moldova untuk menindak oligarki yang didukung Rusia, dalam dorongan untuk aksesi UE, kata Menteri Luar Negeri. Yossi Areli untuk UE setelah rekomendasi status kandidat. Pandas Raksasa meninggalkan Institut Kebun Binatang dan Biologi Konservasi Smithsonian untuk China. Britain's Hazel, Dormousai berada dalam penurunan bencana karena angka turun 70 persen. Kantor pemilihan dikirim amplop dengan fontanyel atau zat lain. Pihak berwenang sedang menyelidiki penyelesaian 290 juta dolar J.P. Morgan dengan penuduh Heppstein, disetujui oleh hakim S. Manusia Arkansas menerima transplantasi wajah seluruh mata pertama di dunia. Alabama tidak dapat menuntut orang yang membantu perempuan meninggalkan negara untuk aborsi, kata Departemen Kehakiman. Pejabat, di Rusia Lampiran Kerimba AC, klinik swasta telah berhenti memberikan aborsi. Donald Trump Jr. diharapkan untuk memulai kasus defense dalam persidangan penipuan sipil New York. Hubungan Donald Trump dengan The Woods Chebang, Untra Avelos. Pria yang dituduh menyerang suaminan si Pelosi terjebak dalam konspirasi, kata pertahanan. Marah karena tidak disajikan teh, dokter meninggalkan operasi di tengah jalan. Restoran Burger King lain diserang di Turki, atas dugaan dukungan Israel. Chop menarik senjata pada sesama perwira yang mengancam akan merusak top gun, maverick, juri memberinya 100 jam pelayanan masyarakat dan banyak lagi. Pengecualian vaksinasi sekolah sekarang tertinggi dalam catatan di antara TK, laporan CDC. FDA menyetujui Zabon, obat obesitas baru yang akan menggunakan Wegovi. AstraZeneca bergabung dengan kegilaan obat obesitas karena menandatangani kesepakatan 1,6 miliar pound dengan kelompok medis Cina. AstraZeneca menghadapi tantangan hukum atas vaksin COVID. Berhentilah menyarankan anak-anak sebagai teman, perusahaan media sosial memberi tahu. Google mungkin harus menunda rencananya untuk membunuh Chow Kie pelacakan sampai tahun 2025, para pakar industri iklan percaya. Di Malaysia, posting media sosial yang ofensif, terlepas dari 3R, dapat dihapus di Malaysia 7 bulan yang lalu, MCMC, Komisi Komunikasi Malaysia dan Komisi Multimedia yang dinyatakan tidak mengunggah. Berbagi konten yang melibatkan ras, agama dan royalti. Para ilmuwan menemukan ratusan bahan kimia beracun di plastik daur ulang. Rasio bahaya yang kuat untuk NOX menunjukkan bahwa polusi udara terkait lalu lintas memiliki hubungan yang signifikan dengan kematian. AS menghadapi kecelakaan kimia berbahaya hampir setiap hari, penelitian menunjukkan. Ruang ekstra seluler otak dapat memengaruhi tidur, gerakan, dan perilaku. Pembatasan diet isoleusin, asam amino yang digunakan dalam biosintesis protein, meningkatkan health span dan umur tikus yang heterogen secara genetik. Paparan CBD yang berkepanjangan dapat memulihkan atau mengurangi perbedaan konektivitas fungsional, dilaporkan pada pengguna ganja. Hutan dengan beberapa spesies pohon 70% lebih efektif sebagai karbon tenggelam daripada hutan monokultur. Ais laut menurun di wilayah Antartika Barat, menyebabkan peningkatan kelembaban di atmosfer, yang kemudian diangkut di atas lapisan es Antartika Barat yang mengakibatkan salju yang lebih besar. Lebih banyak orang yang tidak memiliki anak, karena kekhawatiran kerusakan iklim, menemukan penelitian. Reformasi pendidikan kemungkinan berkontribusi pada peningkatan tingkat tekanan sekolah, untuk remaja Swedia. Evolusi kepala kutu, mencerminkan migrasi dan kolonisasi manusia, di Amerika. Studi baru menunjukkan, gen tidur yang buruk dapat membuat Anda ditakdirkan untuk kehidupan insomnia. Snoop Dogg dan putranya, meluncurkan gen kematian. Pembelian Museum S, koleksi gaun kutri Dayana dari perancang Busana Jacques Azaguri, dengan perkiraan 100 ribu pound, setelah membaca tentang mereka di mail online. Di S, ahli ortodontis Wake Forest menawarkan senjata gratis, dengan perawatan Invisalig. Di Jerman, Offenburg, siswa terbunuh setelah ditembak di kelas. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen ingin mengatur Venmo, Apple Cash Like Banks. Northern White Rose menjadi supermarket pertama di Inggris, untuk kembali ke chat squad yang sepenuhnya dikelola, setelah memangkas hampir semua deal swasta. Penggemar Lego disuruh mengubah katasan di mereka sekarang mengikuti serangan cyber yang serius. Powell mengatakan, Federal Reserve tidak percaya diri, itu sudah cukup untuk menurunkan inflasi. Di Jepang, kabinet Kishida menyetujui anggaran tambahan 87 miliar dolar. Kemuan menunjukkan bahwa Volkswagen, Daimler, dan Toyota lebih terpengaruh oleh guncangan harga baja daripada oleh USD dan guncangan harga minyak. Lexus LBX City SUV, untuk mendapatkan turbo Toyota GR Yaris Hot Hatch Power, sesuai laporan GMC Yukon, American Aid Seater SUV, dikonfirmasi untuk Australia. Porsche cemenduduki puncak kepuasan pelanggan sementara genesis selesai bertahan karena pasokan mobil baru menormalkan. Orang-orang OGK-nya diusir karena kredit karbon, klaim pengacara. Mahkamah Agung AS menyangkal permintaan perusahaan minyak untuk menghentikan gugatan rosi pantai. UE mencapai kesepakatan tentang ru restorasi alam yang diperebutkan. 2023 konferensi industri hidrogen China dimulai di Nanhai, Foshan. Pabrik reaktor nuklir kecil yang direncanakan pertama di AS telah dibatalkan. BlackRock menginvestasikan 550 juta dolar dalam proyek penangkapan karbon ocidental. Petunjuk McLaren di Ricciardo Factor dalam kerugian operasi 9 juta pound. NWSL mengumumkan kemitraan media landmark dengan CBS Sports, ESPN, Prime Video dan Script Sports. India akan ditambahkan ke daftar negara bagian aman Inggris, mengesampingkan hak suwaka untuk migran ilegal dari negara tersebut. Pengadilan Perancis berakhir, yang disebut Clay Mahli waris atas aset diplomatik Malaysia, kata Azalina, dalam kasus Sulu. Air Tames memompas setidaknya 72 miliar liter limbah, menjadi Tames sejak 2020. Plankton makan mikroplastik mungkin memburuk krisis di lautan, katakanlah para ilmuwan. UET UpCorp menolak banding industri atas bahan kimia selamanya. Tera mengatakan tidak akan mempertimbangkan untuk membuat Tucker Carlson wakil presidennya. Dwayne Johnson mengatakan bahwa partai-partai politik bertanya apakah saya bisa mencalonkan diri untuk presiden dan menunjukkan data yang membuktikan bahwa ia akan menjadi penantang, itu satu demi satu. Legislasi baru akan memungkinkan Gubernur De Santis menghapus pejabat setempat yang mengalahkan Monumen Konfederasi. Sony sekarang telah menjual lebih dari 46,6 juta konsol PS5. Valve mengungkap De X-Temolet, 549 dolar membeli layar yang lebih baik, baterai, dan banyak lagi. Samsung Galaxy akan hidup menerjemahkan panggilan, menggunakan AI. Astronaut Moon Artemis akan membutuhkan oksigen. NASA ingin mengekstraknya dari debu bulan. Proyek Kuiper Amazon menunjukkan manuver satelit yang aman dan terkontrol di orbit. Galaksi kembar dari Bima Sakti ditemukan di tepi alam semesta. Apple menderita kemunduran dalam perang melawan pesanan pajak US nilai 14 miliar dolar. Apple menyelesaikan kasus Doji yang didiskriminasi terhadap pekerja Yes. Spiceks memenangkan penangguhan hukuman dari gugatan AS yang menuduh bias anti-imigran. Karyawan Google biasanya bekerja lebih dari 8 jam sehari, kata dalam memo internal. iPhone 16 kemungkinan mendapatkan fitur AI eksklusif di iOS 18. Sesuai bill of material analysis, iPhone 15 Pro Max berharga $37.70 lebih dari iPhone 4T Pro Max. Google berhenti menjual Fitbits di daerah di mana ia tidak menjual piksel. Proyek Sensus, patah populasi AS pada tahun 2080. Lebih dari 1 dari 4 orang Amerika akan menjadi Latino pada tahun 2060. Tanda Australia, fakta perlindungan iklim bersejarah dengan Tuvalu. India membutuhkan pertumbuhan 8 persen hingga 8,5 persen untuk menciptakan pekerjaan yang cukup. Mantan Governor RBI mengatakan kaum muda melarikan diri dari Italia, hampir 50 persen di bawah 34. James Gunn dan John Chenas Choyote Fesachme menjadi film terbaru yang diselesaikan oleh Warner Bros. Discovery untuk penghapusan pajak. Luca Guadagnino menegaskan bahwa dia tidak lagi melakukan remakes Charvace. Di Inggris, Aldon memperkenalkan tempat tidur ganda di bioskop Inggris mereka. Tracy Chapman menjadi orang kulit hitam pertama yang memenangkan Song of the Year di Country Music Awards. Ratusan protes penyanyi Ramstein sampai Lindeman di konser Leipzig, dan sampai Lindeman menolak akses media ke konsernya. Jeffrey Katzenberg berkata, I akan menghilangkan 90 persen pekerjaan artis, pada film animasi. Pemberi pinjaman terbesar di Tiongkok ICBC, dilanda serangan ransomware. Penjahat dunia maya dibalik Moffat, kali hari nol segar untuk dieksploitasi, pada host Pemsy Said. Bot yang buruk membentuk 30 persen dari lalu lintas internet, dan mereka setelah api. Startup AI China, stok pilet 18 bulan chip NVIDIA sebelum larangan. NVIDIA untuk merilis 3 chip AI baru untuk China setelah pembatasan S. Huawei memenangkan pesanan pemadaman ulang 5G miliar, dolar 1 miliar. Softbank menjinakan, setelah kehilangan denivisi dan keruntuhan WeWork. Perusahaan properti UK untuk dijual, 125 juta pound block apartemen di My Fire. Udara Thailand, memposting laba keempat beruntun, karena jumlah China tumbuh. Penerbangan menjadi lebih lama karena maskapai dipaksa untuk mengitari zona perang. Sekarang dapat menelan biaya 4 juta dolar untuk melewatkan antrian di Kanal Panama. Di Perancis, keputusan pembubaran Solvement de Letters dibatalkan oleh Dewan Negara. Walmart yang tercemar, CVS, alat pengawas target terikat ke pabrik India yang tidak bersih. IIMS rumah sakit di seluruh India untuk memiliki Departemen Ayus, kata Menteri Union. Teknologi daging benar-benar menerima sertifikasi UE untuk makanan hewan peliharaan yang dibudidaya kansel. Jepang mempersiapkan 13 miliar dolar untuk mendukung sektor chip negara. Jerman mencapai kesepakatan tentang dukungan harga listrik untuk industri. Pinjaman properti komersial yang sudah lewat mencapai tertinggi 10 tahun di Bank AS. Phil LaPings mengatakan, China menembakkan meriam air di kapal pasokan. China memberitahu Inggris untuk menghentikan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Taiwan. Colombia Anguah rilas gratis sayah di lecul napet dari Liverpool soccer star Dias. Joe founder Apple Steve Wozniak mengalami stroke kecil di Meksiko saat menghadiri forum bisnis dunia. Biden mengatakan tidak ada kemungkinan Gaza gencatan senjata. Mesir menolak tawaran AS untuk mengawasi keamanan pasca perang Gaza. Netanyahu menolak kesepakatan gencatan senjata untuk hostages di Gaza, kata sumber. Kepala hak PBB mengatakan kejahatan perang yang dilakukan di kedua sisi konflik Israel-Hamas. Terima kasih. Terima kasih.